Intro Mikirin bisnis yang belum cuan, pasti bikin stres kan? Banyak cara yang bisa dilakukan buat ngilangin stresnya nih. Yep, pergi liburan bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres. Kali ini kita mau ngajak kalian pergi liburan nih, ke salah satu obyek wisata yang ada di sekitar daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini dia wisata alam Zew Village. Karena berada di dataran tinggi, cuaca disini sangat sejuk ya. Apalagi pemandangan yang ditawarkan juga sangat memanjakan mata. Harga tiket masuknya juga cukup terjangkau ya bos. Kalian cukup mengeluarkan uang Rp25.000 untuk weekday dan Rp30.000 untuk weekend. Kalau mau tiket terusan ke semua wahana juga boleh. Stres Rp85.000 sampai Rp150.000 per orangnya. Wisata alam ini memiliki luas kurang lebih 3 hektare. Selain wahana permainan dan spot foto, disini juga menyediakan tenda dan juga glamping loh bos. Jadi kalau kalian mau stay, bisa banget tuh. Hmm, jadi penasaran siapa sih orang kreatif di balik semua ini? Langsung kita cari tau yuk bos. Ini dia bos, orang yang berhasil menyulap perkebunan sayur warga menjadi tempat wisata alam kekinian. Pria asal Bandung yang sudah akrab di sapa Hebni ini memang sudah malang melintang di bidang jasa kelola tempat wisata ya bos. Dulunya ia sempat bekerja di salah satu tempat wisata hits di daerah Lembang, Bandung. Disanalah pertama kali Hebni bertemu dengan sang owner. Pertemuan saya dengan owner ya pastinya itu di Lembang. Di Lembang, saya itu lagi bekerja. Kemudian beliau datang ke saya, kemudian kita diskusi hal yang unik benar memang. Menggunakan bahasa Arab. Saya tidak ngerti bahasa Arab. Saya tidak ngerti mungkin karena mereka berpikir ini kayak orang Arab mungkin. Tapi dari hal tersebut itu unik. Unik banget, benar-benar unik. Akhirnya kita ngobrol dan beliau mengatakan Hebni, itu setelah perkenalan ya, setelah perkenalan. Saya membuat sesuatu seperti ini. Kamu bisa bantu saya. Gunung Gede dan Pangerangho inilah yang membuat Hebni percaya diri untuk membuat tempat wisata di sini. Baginya kedua gunung ini menjadi latar pemandangan yang unik. Serta bisa jadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Emang the best sih bos, pemandangannya bikin betah dan gak mau pulang. Tapi kalau boleh tahu, emang bos Hebni ini basicnya apa sih? Pada basic saya, teknik mesin kapal umat jauh sekali. Sangat kontradiktif apa yang saya latar pendidikan dengan apa yang sekarang. Namun buat saya tidak apa-apa. Karena guru saya tadi mengatakan, lakukan selama kamu mampu. Siapa guru ini? Bapak saya. Berbekal pengalaman di bidang outbound, Hebni akhirnya berhasil mengaplikasikan apa yang diminta oleh sang owner. Intinya nih, kalau kalian mampu melakukan hal tersebut. Walaupun bukan di bidangnya, lakuin aja. Toh, semuanya kan bisa dipelajari ya. Apalagi kalau bisa jadi ladang cuan seperti ini. Tapi ada kendala gak sih bos? Apalagi soal merubah perkebunan warga menjadi tempat wisata seperti ini. Hampir 250 karyawan bangunan saya rekrut dari sekitaran. Jadi dari awal pun sepertinya sudah menggunakan potensi masyarakat. Karena kayak tanya nanti nih, ketika datang ke sini cuma dua potensi yang saya gali. Potensi masyarakat dan potensi alam. Apa penting masyarakat? Potensinya adalah tenaga kerjanya, sumber dayanya. Berupa dari bangunan awal sampai sekarang. Jadi kita benar-benar merekrut 80% masyarakat dari sekitaran. Bantus saja langsung diaksesai sama warga sekitar. Toh proses pekerjaannya sama sekali tanpa alat berat yang kemungkinan bisa merusak lahan perkebunan warga. Dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga jadi kunci. Dimana semua prosesnya 80% menggunakan warga lokal hingga saat ini. Bisa dibilang dengan adanya safe village, ekonomi masyarakat sekitar jadi sangat terbantu. Tapi nih, ini kan lokasinya cukup terpencil ya. Gimana tuh cara promosiinnya? Saya sangat mengucapkan terima kasih sama Pak Adi saat itu. Karena waktu itu masih rumput aja belum tumbuh. Masih benar-benar debu. Bangunan aja hanya beberapa. Kita hanya selling permainannya saja. Belum ada glampingnya. Tapi beliau bisa Pak. Akhirnya beliau bikin program. Dimana program itu satu hari tembus pengunjung sampai 3.500 lebih. Satu hari. Kaget saya. Rumput saya yang awalnya mau tumbuh habis Pak. Tapi tidak apa-apa untuk promo. Jadi dulu promo yang dilakukan manajer marketing ini sama Pak Adi adalah Free masuk kemudian lomba. Lomba foto. Memiliki tim yang solid emang jadi kunci sukses sebuah perusahaan. Salah satunya dalam bidang jasa. Diputukan strategi yang handal untuk menjual sebuah produk walaupun produknya masih belum 100%. Oh iya bos. Kalau ke depan di sekitar sana ada tempat wisata serupa gimana nih? Kira-kira apa strategi selanjutnya? Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada konsep glamping. Namun 3 tahun yang lalu saya bilang begini. Pak hati-hati loh. Nanti 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan akan ada tempat dengan konsep sejenis. Maka kita harus punya program. Tiap tahun kita harus punya program. Kita harus punya perubahan dari tahun ke tahun. Jangan stuck. Karena kalau stuck orang bosan tidak ada sesuatu yang baru. Sudah. Benar banget. Untuk mengatasi persaingan bisnis harus terus ada inovasi produk atau program dari bisnis kita. Jangan cepat puas dan stuck di situ aja. Nanti yang ada kalian bakal ketinggalan dengan para pesaing tuh. Namun dengan tekan, tim, berbuk, sama merjemen. Oke kita buat sesuatu. Maka adalah sesuatu program tambahan untuk yang wina. Apa itu? Cracking sama petik sayur. Dengan program ini jumlah pengunjung yang datang sekitar 600 hingga 1.500 orang perharinya. Salah uang tiket masuknya 25 ribu rupiah dikalikan minimal pengunjung yang datang. Berarti omset hariannya di angka 15 juta rupiah. Kalau dikalikan sebulan, apa enggak cuan, cuan dan cuan tuh namanya. Insya Allah potensi untuk wisata itu tidak akan pernah mati Pak. Selama masih ada manusianya. Kenapa? Karena ketika bekerja mereka pasti butuh refresi. Dan salah satunya adalah berwisata. Namun PR-nya adalah tempat wisata tersebut harus benar-benar memberikan pelayanan yang nyaman. Dan pastinya hiburan-hiburan yang supaya orang bisa kembali lagi dan kembali lagi. Benar banget tuh setiap orang pasti butuh banget yang namanya refreshing. Karena dengan jalan-jalan ke tempat yang tenang, sejuk dan indah seperti ini. Bisa banget naikin mood dan hilangin rasa penat yang ada di diri kita. Setuju dong bos? Terima kasih telah menonton!